Korban bernama Dede Jailani mengalami kecelakaan saat berusaha terjun ke aliran sungai Cibojong di sekitar Curug Concot pada Sabtu 2 Desember 2023, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Korban terpleset sehingga mengakibatkan kepala bagian belakang mengalami benturan kebatu di dasar sungai. Mendapat laporan dari masyarakat, Polres Sukabumi bersama tim Sargabungan bergerak cepat dan langsung menuju Curug Concot untuk melakukan evakuasi. Tim Sargabungan bersama masyarakat berhasil menemukan korban sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dan mengevakuasi korban ke Puskesmas Cidahu. Namun setelah tim Puskesmas Cidahu melakukan pemeriksaan medis, korban dinyatakan meninggal dunia. Setelah kejadian, Polres Sukabumi memasang garis polisi di sekitar lokasi agar tidak terjadi peristiwa yang sama. Kasihumas Polres Sukabumi, Ibtu AA Saipul Rohman mengapresiasi personil Babinkam Tipmas Polsek Cidahu dan tim Sargabungan yang terdiri dari Puskesmas Cidahu, Relawan serta masyarakat yang telah membantu menemukan korban. Kasihumas Polres Sukabumi, Ibtu AA Saipul Rohman juga mengimbau warga agar tetap puas pada saat berada di sekitar aliran sungai, khususnya saat hujan deras yang mengakibatkan debit air sungai bertambah. Tim Humas Polres Sukabumi, Polda, Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV.